Halo Sobat Pecinta Automotif Kali ini kita akan mereview Mobil Proton Iris Mobil ini merupakan headdeck asal Malaysia Proton Iris dibekali dengan mesin 1,3 liter Dan 1,6 liter itu adalah untuk varian yang beredar di Malaysia Sedangkan untuk yang rencananya akan beredar di Indonesia Akan dibekali dengan mesin 1,3 liter Dengan 2 varian sistem transmisi Yaitu manual 5 percepatan dan otomatis CVT Kita akan bahas Pertama-tama dari segi ekstero Dari gambar yang saya tampilkan Sobat bisa melihat sendiri Betapa mungil mobil dari Malaysia ini Mobil ini Akan lebih cepat jika digunakan oleh para wanita Tergantung untuk menjemput Mengantar anak Atau mungkin Sekarang kita ke handle door dari mobil ini Terdapat sedikit Terdapat menjelukkan Lalu kita lihat dari belakang Terdapat stock lamp LED rear comfy lamp Sampai bisa melihat sendiri bagaimana Mobil proton air disini Didesain dari depan Samping dan belakang Kita lanjutkan ke segi interior Begitu masuk Memang tampak lega Walaupun dari luar Mobil ini mungil Pada dashboard Akan terdapat 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 LCD touch screen Yang mana Terdapat fitur GPS dan Bluetooth Pada LCD touch screen ini Untuk segi hiburan Sudah disempatkan Audio 2 din radio CD atau MP3 Plus USB Dan AUX Untuk koneksi Pada stirnya Terdapat tombol panel Yang akan memudahkan Untuk sistem navigasi Pada bagian musim media Kita lanjutkan ke dimensi Oke untuk interior Sobat bisa melihat sendiri Dari gambar yang saya tampilkan Bagaimana Set interior Dari dashboard Stang kemudi Kabin Sobat bisa melihat sendiri Dari gambar yang saya tampilkan Kita lanjutkan ke dimensi Mobil ini Seperti yang saya bilang tadi Mungil Dan cocok untuk Ibu-ibu atau wanita Mobil ini memiliki Panjang 3920 mm Lebarnya 1722 mm Tinggi 1554 Dan memiliki sumber roda Berjarak 2555 Kapasitas penumpang Atau Orang yang muat pada mobil ini Termasuk pengemudi Adalah 5 orang Untuk beratnya sendiri Bobotnya Yaitu 1130 Atau 1 ton 130 kg Mobil ini Dibukti dengan Suspensi yang cukup tangguh Yaitu Med Persebut Stabilizer Bar Perbagian Depan Sedangkan Belakang Menggunakan Tiba Torsian Beam Axel Untuk Mempercantik Segi kaki Disematkan Velag Alaway yang berukuran 14 inci Dan Akan dibalik Dengan Band Yang memiliki Ukuran 175 Per-65 Untuk pengeremannya sendiri Menggunakan Ventilates Dis 14 inci Untuk pengereman Di depan Dan LV drum Terukuran 8 inci Untuk yang belakang Mobil ini Syukur Sudah dilengkapi Dengan Teknologi ABS Sistem Jadi Untuk segi Pengereman Memang Tangguh Selanjutkan Ke mesin Mobil ini Untuk Yang akan Diendarkan Dini Jajarin Tandakan Memiliki Mesin 1,3 liter Bersikonologi CVC E 4 Liner Mesin Ini Mampu Menghasilkan Tenaga Hingga 70 KW Pada Putaran 5750 RPM Sorti Jungsar Yang Segeranya Adalah 120 NM Pada Pertaran Atau Perputaran 4000 RPM Untuk Menyalurkan Tenaga Yang Diasat Oleh Mesin Tersebut Ditalukan Dari Dua Pilihan Sistem Manual Lima Pertempatan Dan Otomatis CVC Dari Pencoba Yang Dilakukan Aksel Aksel Rasi Mobil Dari 0 Sampai 100 Kilometer Hanya Membelumkan Waktu 12,2 Detuk Sudah Dari Segi Exterior Interior Mesin Sekarang Dari Harga Berapa Kira-kira Mobil Produksi Malaysia Ini Akan Akan Dibandol Untuk Parkar Indonesia Melihat Fitur Yang Disematkan Exterior Pressboard Setelah Penyerian Yang Sudah Menggunakan ABS Apakah Sudah Ada ABS E Mas SRS Airbag Ternyata Mobil Sudah Disematkan Dual Front SRS Airbag Jadi Memang Pantas Kalau Mobil Ini Dibandol Dengan Harga Yang Tinggi Yaitu 134 Juta 800 Ribu Sampai 179 Juta 800 Ribu Untuk Itu Untuk Harga Malaysia Untuk Harga Indonesia Sobat Bisa Mengira-ngira Berapa Produk Proton Air Ini Akan Dipandol Di Tanah Air Untuk Pilihan Warna Ditediakan Diju Diju Cotton White Bid Night Black Charling Skinfall Fire Red Atlantic Blue Graphite Grey Citrus Green Demikianlah Sedikit Ulasan Tentang Proton Air Jangan Lupa Tonton Video Selain Lain Terima Kasih Top Tonton Tonton Top Tonton Tonton sub indo by broth3rmax